Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya Saya selalu semoga rezekinya lancar dan tambah berkah Oke, ya pemirsa, ini saya posisinya masih ya, masih berada, sedang berada di kebun Ini adalah salah satu kebun saya ya Ini tanamannya kunir dan masih banyak yang lainnya Ada albukat juga pemirsa Ini fungsi kebun saya ya Oke, di video kali ini saya akan mempresentasikan ya Memberitahukan bahwa ini saya mau ada perawatan tanaman Tanaman albukat pemirsa Jadi saya menanam albukat di sini kurang lebihnya 20an batang lah, banyak pokoknya Terus ini kan ditanam kemarin, waktu kemarau, terus ini sudah musim hujan Waktu musim hujan ini, saat yang bagus untuk kita, pemupukan pemirsa Pupuknya tentunya bukan non-kimia Non-kimia, jadi kami menggunakan pupuk yang organik Menggunakan pupuk kompos pemirsa Oke ya, seperti apa prosesnya, simak terus ya videonya Semangat berkebun Alasannya apa? Dasarnya apa? Kita melesarkan alam Kita baik dengan alam, alam tentu akan baik dengan kita Kita akan mensejahterakan anak cucu kita pemirsa Sip Baik pemirsa, oke ya Ini adalah salah satu tanaman albukat milik saya Ini juga ada di kebun Pertumbuhannya sangat bagus sekali, ini sangat subur Tapi ini ya, ini adalah jenis albukat mentega Pemirsa, jenis albukat mentega Ini albukatnya sangat bagus Besar, bijinya kecil, dagingnya tebal seperti ini Salah subur kan? Oke, kita simak ya Cara pengutukannya bagaimana Kita akan menggunakan pupuk kompos pemirsa Simak terus ya Oke ya, pemirsa Ini adalah pupuk komposnya Jadi, ini pupuk kompos Nanti kita akan Pupukkan ke albukat ini pemirsa Jadi, caranya bagaimana Simak terus ya Jadi, ini tanaman albukat ya Harus dipupuk Supaya cepat subur Nah, cara pemupukannya Kita dari lubang Di dekat Batangnya Nah, tapi jangan dekat-dekat amat ya Dan jauh sedikit Karena apa? Akarnya kan menjalan jauh Seperti ini, omitah Maaf, ini Habis ini Dan lebih banyak Pendangan air ya Seperti ini Terus kita Ambil pupuknya Pupuk kompos Dan untuk takaran ya Untuk takaran pupuk kompos ini Sesuka hati kalian Semakin banyak Semakin bagus Karena ini Tidak ada efek sampingnya Pemirsa Jadi, ini saya mengambilnya Dengan takaran Satu cangkul saja Seperti ini Kita masukkan Ambil lagi Banyak ya Supaya subur Seperti ini Pemirsa Nah, sudah Seperti itu saja Jadi, merawat tanaman itu Sebenarnya tidak sulit Cuma butuh Ketelatenan Pemirsa Dan Meluangkan Sedikit waktu Jadi Ini Proses seperti ini Kan tidak menghabiskan Waktu 10 menit Kalau kita Main smartphone itu Sejak berjam Jam itu kan Betah-betah saja Jadi, kita akan Berusaha ya Berusaha memanfaatkan Waktu Waktu itu Bermanfaat Untuk Kedepannya Untuk anak cucu kita Dan kita juga Baik dengan alam Pemirsa Seperti ini ya Keren Mantap Dan ini Masih banyak loh Disini Ini Ini juga Pertumbuhannya Sangat bagus Sangat subur Ini juga ada Ini ya Pemirsa Disitu juga ada Sangat subur Sekali pertumbuhannya Nah Kita lihat Sekeliling ya Itu Disana Sangat Luas Kebun saya Tinggi Pohon-pohon tinggi Ini Banyak sekali Tanaman kunyit Ya kan Ini sangat subur Sekali Pemirsa Ini resepnya Cuma Menggunakan Pupuk kompos Oke ya Terima kasih Telah menyimak Videonya Cukup sampai Disini vlognya Nanti akan dilanjut Vlog-vlog yang lainnya Terima kasih Telah menonton Pemirsa 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 Terima kasih Pemirsa Pemirsa selamat menikmati 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 selamat menikmati